Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Sudara dikasih Tuhan, salam kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bersyukur malam hari ini, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah Worship Night bersama-sama di tempat ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Bapak di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah malam hari ini. Kembali bersama-sama umat-Mu Tuhan, kami boleh datang di dalam hadirat-Mu bersekutu bersama-sama di dalam ibadah Worship Night malam hari ini. Mari Allah Ruh Kudus biarlah kau hadir di tengah-tengah kami, kau menjama setiap kami, melawat setiap hati kami, dan biarlah malam hari ini di saat kami menyembah kau, biarlah kuasamu mengalir, kuasamu menjama setiap hati kami. Terima kasih Bapak, ada sesuatu yang baru, yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, jama setiap hati kami malam hari ini, dan bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya, bersama-sama kita katakan. Amin. Dalam terang yang ilahi, raja damai telah lahir, kenap rencananya, tidak malam duia. Putra Tuhan, maha kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia, sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Kau masih maha kuliah, penuh kuasa sempurna, sungguh layak, terima segala pujian. Bersama katakan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Bersama, juru selamat. Bersama, juru selamat dunia. Bersama, juru selamat dunia. Kristus Tuhan, dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Bersama, juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Bersama, juru selamat dunia. 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 Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Kau menirat hidupkan kata. Kami bersyukur Tuhan. Kau worship you. Haleluya. Haleluya. Kau firman yang jadi manusia. Kau segala tanamnya. Wahuh... Halilu Yah Linsy given Kau yang menyebut aka bagaimana santinya Kau yang menjemikkan Kau yanglah yang disemui Kau yanglah yang disemui Kau yang kudus Tuhan Kau yanglah yang disemui Kau yang melayani sembah Sembah dia sudah Buka hatimu, angkat hatimu di hadapan Tuhan malamah Kudus-kuduslah Tuhan Sebab kau kudus Kau yang melayani sembah Kau lah firman yang menjadi manusia Terima kasih Tuhan Kudus-kuduslah Kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Kudus-kuduslah Tuhan Kau yang disemui 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 Tuhan, haleluya, biar hadiratmu penuhi kami, Tuhan, jamah setiap kami, Tuhan, biar pengurapanmu mengurapi setiap umatmu dimanapun kami berada, kami bersyukur kami punya raja dalam hidup kami, Tuhan, kami punya engkau, Tuhan, yes, Lord, I worship you, Jesus, yes, God, penasehat aca, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja damai, sambutlah dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia, Mari katakan bersama-sama, penasehat aca, Allah yang berkasa, Bapak yang kekal, Kau raja damai, kau raja damai, sebutlah dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia, Benar, apa yang kekal, kami punya engkau, Raja damai, Sambutlah dia, Yesus Tuhan Jumur selama dunia Sambutlah dia, Yesus Tuhan Jumur selama dunia Sambutlah dia, Yesus Tuhan Jumur selama dunia Haleluya Terima kasih Tuhan kau telah ada di dalam dunia ini Walaupun sebagian orang menolaknya Tapi kami menerima engkau Oleh karena itu Tuhan buat kepada setiap kami Boleh membagikan berita sukacita Kabar baik ini kepada banyak orang Supaya lebih banyak orang boleh diselamatkan Dan supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan Supaya mereka semua dijauhkan Daripada semua hukuman kegal Terima kasih Tuhan memberkati kami Dimanapun kami berada dalam persoalan masalah apapun juga Yang mengalami sakit penyakit pergumulan Kesusahan kesedihan Kiranya damai natal Sejahtera natal Kasih natal Sukacita natal Keajaiban natal boleh terjadi dalam hidup kami Memberkati mereka Memberikan kekuatan kesembuhan pemulihan Memberikan harapan yang baru Dalam inama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Haleluya Amen Amen Shalom Puji Tuhan Saya ucapkan Merry Christmas Walaupun masih satu bulan lagi Ingat kalau kita melihat Suasana natal Harus itu dibuat Lebih lama Karena untuk menghias sesuatu Belum Biayanya itu cukup besar juga Kalau kita cuma pakai satu dua minggu Kesannya saudara Keliatannya kita tidak Betul-betul merasakan Dan mau bersama-sama Merayakan Dan membagikan Damai natal ini Kepada banyak orang Biarlah hari ini Kita mau belajar Tentang keajaiban natal Kalau kita ikuti Worship night Mulai November awal Sampai Desember akhir Kita ikuti juga Gospel and prayer Mulai November Sampai Desember Kita akan melihat Tentang serial Keajaiban natal Supaya kita bisa menangkap Supaya kita tahu Makna natal itu Kita lihat dulu Kisahnya di awal Suatu hari Ada satu keluarga Dengan seorang Pemimpin ayah Seorang ayah Bernama Eli Melek Tinggal di Bethlehem Mengalami kelaparan Dia membawa Istrinya Naomi Dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion Pergi Ke Moab Dari situlah Mereka kemudian Eli Melek Meninggal Mahlon dan Kilion Menikah Dengan Ruth dan Orpah Orang Moab Kemudian Mahlon dan Kilion Juga meninggal Kenapa mereka Meninggalkan Bethlehem Karena terjadi Kelaparan disitu Sehingga mereka Merantau di Moab Dan terjadi disitu Bencana Eli Melek Ayahnya meninggal Dua anaknya Mahlon dan Kilion Meninggal Tinggal ibunya Bernama Naomi Dengan dua menantu Yang belum punya anak Sehingga Naomi Tidak punya cucu Ketika Naomi mendengar Bahwa Bethlehem Telah dipulihkan Tuhan Dia kembali Dan dia menyebut Namanya Marah Karena pahit hidupnya Dia menyuruh Kedua menantunya Pulang Kembali kepada Bangsanya Orpah menangis Akhirnya meninggalkan Tapi Ruth juga Menangis Tapi berkata Bangsamu Bangsaku Alamu Alaku Dimana kau Meninggal disitu Aku juga Akhirnya Ruth Ikut Naomi Pergi ke Bethlehem Yang disebut Beth itu rumah Lehem itu roti Rumah roti Rumah roti Dan kemudian Ruth menikah Dengan bos Dan mempunyai Seorang anak Bernama Obed Dan Obed ini Kemudian punya anak Namanya Isai Isai itulah Ayah Daripada Daud Raja Israel Yang kemudian Dari keturunannya Muncul Yang bernama Yusuf Dan juga Kita mengenal Maria Dan yang kemudian Yesus lahir Melalui mereka Yusuf dan Maria Melalui Dikandung oleh Roh Kudus Dan di kota Bethlehem Pada saat itu Mereka tinggal Di kota Nasaret Tetapi Kemudian Perintah Daripada Raja Romawi Supaya mereka Didata Penduduknya Mereka harus Kembali ke kota Masing-masing Maria Sedang hamil Perjalanan Dan dasaret Pergi Bethlehem Tidak ada Satu tempat Untuk menerimanya Penginapan Semuanya Penuh Akhirnya Tinggal Di badang Di sebuah Gua Dan dilahirkan Di situ Yesus Kristus Lahir di Bethlehem Kenapa Kita lihat dulu Nubuatan Dari Nabi Mika Ratusan tahun Sebelum Yesus Lahir Mika Pasal 5 Ayat 1 Sampai Dengan 4 Tetapi Engkau Hai Bethlehem Efratah Hai yang Terkecil Di antara Kaum-kaum Yehuda Daripadamu Akan bangkit Bagiku Seorang Yang akan Memerintah Israel Jadi di Bethlehem Di Efratah Terkecil Di Yehuda Akan bangkit Bagi Tuhan Allah Seorang yang akan Memerintah Israel Siapakah Yesus Yang lain di Bethlehem Terus Yang Permulaannya Sudah Sejak Perbah Kalah Sejak Dahulu Kalah Disini Kita melihat Bahwa Nubuatan Sudah ada Dari Bethlehem Akan Bangkit Dari Tuhan Raja Yang Memerintah Israel Untuk Selama-lamanya Bahkan Permulaannya Sudah Sejak Perbah Kalah Sejak Dahulu Kalah Itulah Sang Ferman Yesus Kristus Bukan Kebetulan Kalau Romawi Mengadakan Pendataan Penduduk Sehingga Yusuf Dan Maria Harus Pergi Ke Bethlehem Ketempat Dimana Mereka Dulunya Tinggal Disana Untuk Mengenapi Kitab Ini Nubuatan Dari Nabi Mika Ini Oleh Sebab Itu Kita Lihat Poin Pertama Yesus Dan Bethlehem Kalau Zaman Sekarang Surah Bethlehem Udah Dibuat Tembok Tembok Tinggi Yang Memisahkan Bethlehem Dengan Tempat Yang Lain Dimana Bethlehem Itu Orang Orang Bukan Orang Yaudi Tapi Orang Palestina Atau Arab Palestina Yang Tinggal Disana Sedangkan Orang Israel Yaudi Dia Tidak Tinggal Disana Sehingga Kalau Sekarang Kita Menanti Mesias Seperti Yang Orang Yang Belum Percaya Yesus Seperti Orang Orang Yaudi Yang Ortodoks Atau Yang Tidak Terima Yesus Dia Masih Menantikan Mesias Lahir Di Bethlehem Dan Itu Tidak Mungkin Terjadi Karena Bethlehem Sudah Dipasang Tembok Tinggi Kayak Penjara Di Dalamnya Semua Ini Adalah Orang Arab Palestina Tidak Mungkin Sudah Dikasih Tuhan Orang Yaudi Israel Mulai Di Sana Inilah Kalau Kita Melihat Bahwa Kebenaran Adalah Kebenaran Mereka Menantikan Mesias Padahal Mesias Sudah Datang Mereka Menolaknya Perbahagia Langkodan Saya Hari Ini Yang Sudah Menerima Nubuatan Dan Sudah Menjadi Kenyataan Dan Yesus Sudah Kita Percaya Di Dalam Hati Kita Kita Lihat Dulu Firman Tuhan Dalam Kitab Lukas Pasal 2 Ayat 10 Dan 11 Lukas Pasal 2 Ayat 10 Dan 11 Saya Bajakan Lalu Kata Malaikat Itu Kepada Mereka Jangan Takut Sebab Sesungguhnya Aku Memberitakan Kepada Muka Sukaan Besar Untuk Seluruh Bangsa Kata Malaikat Jangan Takut Kepada Siapa Kepada Para Gembala Di Padang Efratah Waktu Yesus Lahir Di Sana Malaikat Datang Berkata Jangan Takut Kenapa Karena Malam Hari Tiba-tiba Ada Terang Dan Malaikat Itu Sementara Berdiri Di Awan Atau Di Atas Tanah Dia Melayang Berkata Jangan Takut Karena Dia Memberitakan Berita Yang Suka Cita Apakah Itu Ayat 11 Kita Lihat Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Dikatakan Saat Itu Hari Ini Telah Lahir Bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat Kristus Tuhan Luar biasa Juru Juru Selamat Kristus Tuhan Kelarnya Juru Selamat Kristus Atau Mesias Tuhan Itu Kata Malaikat Hari Ini Saat Itu Tetapi Ferman Berkata Juga Hari Ini Artinya Bagi Orang Yang Belum Percaya Kesempatan Hari Ini Yang Disebut Hari Ini Telah Lahir Bagi Kita Telah Lahir Bagimu Engkau Yang Sedang Membuka Hati Ini Juru Selamat Mesias Kristus Tuhan Saudara Itulah Kabar Baik Hari Ini Presen Mau Besok Saudara Beritahu Kepada Tetanggamu Kepada Orang Tuamu Mereka Percaya Hari Itu Juga Yesus Lahir Ada Di Matinya Bukan Sebagai Bayi Waktu Yang Lalu Hari Ini Telah Lahir Itu Yesus Sebagai Bayi Tetapi Hari Ini Yesus Lahir Bukan Sebagai Bayi Sebagai Tuhan Di dalam Hati Kita Sebagai Juru Selamat Kristus Tuhan Oleh Karena Itu Saudara Jangan Berlama Lama Dunia Ini Sedang Menujuk Pada Akhirnya Kalau Terus Begini Akan Terjadi Perang Yang Besar Tidak Satupun Yang Selamat Tetapi Tuhan Akan Datang Kalau Kita Lihat Dibagi Tiga Pertama Kita Melihat Bahwa Manusia Jatuh Di Dalam Dosa Dosa Menguasai Manusia Sampai Akhirnya Kejahatan Meningkat Hanya Nuh Dan Keluarganya Diselamatkan Karena Kejahatan Begitu Meningkat Dosa Merajalela Sehingga Dunia Dilenyapkan Hanya Nuh Dan Keluarganya Itulah Bagian Pertama Yaitu Dosa Atau Manusia Jatuh Dalam Dosa Dan Kejahatan Atau Dosa Merajalela Yang Kedua Janji Tentang Keselamatan Ketika Abraham Dipanggil Dia Diberikan Tahu Janji Oleh Keturunanmu Maka Semua Umat di Bumi Ini Akan Mendapat Berkat Yaitu Yesus Kristus Itulah Janji Kedatangan Tuhan Dinantikan Juga Kurang Lebih Selama 2000 Tahun Kemudian Yesus Lahir Itulah Keselamatan Bagi Kita Semuanya Yesus Telah Datang Di Dunia Dan Apa Yang Kita Nantikan Saudara Pertama Dosa Manusia Jatuh Dalam Dosa Janji Keselamatan Keselamatan Itu Datang Namanya Yesus Selesai Sudah Kenapa Karena Sebentar lagi Yesus Akan Datang Di Awan Awan Untuk Menjemput Kita Itulah Kedatangannya Yang kedua Untuk Menjemput Umatnya Itu Tiga Tahap Kita Tahu Tahap Itu Persis Manusia Jatuh Dalam Dosa Janji Pengampunan Keselamatan Datanglah Sang Penyelamat Curus Selamat Seperti Tabernakal Juga Ada Halaman Ada Ruang Kudus Ada Ruang Mahkudus Dan Kita Tahu Yesus Akan Datang Sebelum Dia Datang Hari Ini Ayo Terima Dia Buka Hatimu Seperti Dia Lahir Bukan Sebagai Bayi Sebagai Tuhan Yang Memerintah Hati Kita Sehingga Hati Kita Tidak Dikuasai Oleh Dosa Dan Kejahatan Lagi Iri Kebencian Kecewa Kita Lihat Poin Yang Kedua Memerintah Sejak Purbakala Itulah Yesus Yang Dinubuatkan Dia Memerintah Sejak Purbakala Sejak Dahulu Kala Ada Dan Namanya Sang Ferman Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Saudara Itu Saudara Kita Harus Dengar Dan Yesus Itu Sudah Ada Sebelum Abraham Ada Yohanes 8 Ayat 58 Apa Kata Yesus Kepada Umat Israel Siap Kata Dia Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Yesus Sudah Katakan Nubuatan Sudah Berbicara Nabi Mika Sebelum Yesus Datang Sudah Bicara Nabi Yesaya Sudah Bicara Yesus Bicara Juga Buktinya Nabi Yesaya Kita Lihat Yesaya Pasal 9 Ayat Yang 5 Nabi Yesaya 500 Tahun Sebelum Yesus Kurang Lebih Seperti Itu Apa Kata Nabi Itu Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lampak Pemerintahan Ada Di Atas Baunya Dan Namanya Disebutkan Orang Pedas Ajaib Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Dialah Allah yang Berkasa Dia Ada Sebelum Semuanya Ada Dia Sang Ferman Yang Telah Menjadikan Kita Semuanya Dia Telah Datang Di Dunia Tetapi Dunia Tidak Mengenalnya Dia Datang Kepada Melek Kepunyaannya Tetapi Melek Kepunyaannya Menolaknya Sehingga Barang Siapa Yang Percaya Kepadanya Diberi Kuasa Untuk Menjadi Anak Anak Allah Soalnya Dikasih Tuhan Kenapa Harus Seperti Itu Karena Allah Begitu Mengasih Isi Dunia Sehingga Yang Mengaruni Anak Yang Tunggal Sebagai Barang Siapa Yang Percaya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Tetapi Siapa Yang Menolaknya Berada Di Bawah Hukuman Karena Dia Menolak Kasih Karunia Allah Soalnya Inilah Berita Sukacita Bahwa Yesus Ada Yesus Lai Di Bethlehem Sebelum Di Bethlehem Dia Sudah Ada Sekarang Pun Dia Tetap Ada Di Surga Dia Akan Menjemput Kita Juga Natal Yang Indah Saudara Bukan Hanya Acara Bukan Hanya Perayaan Tetapi Apakah Ada Yesus Telah Lahir Di Dalam Keluarga Kita Apakah Yesus Telah Lahir Di Dalam Hati Kita Apakah Yesus Telah Lahir Di Gereja Kita Bukan Sebagai Bayi Kita Yang Ngatur Semuanya Tetapi Sebagai Sang Raja Dia Yang Mengatur Gerejanya Sebagai Tuhan Yang Memerintah Hati Dan Hidup Kita Gereja Kita Sudah Saatnya Menyerahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Supaya Bukan Hidup Kita Lagi Tetapi Kristus Dalam Kita Supaya Orang Orang Melihat Melihat Kerja Melihat Umat Tuhan Melihat Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Telah Hilang Sekarang Bukan Allah Tidak Ada Karena Kerja Saudara Belum Mencerminkan 100% Kita Hanya Rebot Sana Rebot Sini Sebok Sana Sebok Sini Lupa Bahwa Hari ini Kita Lebih Dekat Kepada Yesus Daripada Kemarin Bulan Ini Kita Lebih Dekat Kepada Yesus Daripada Bulan Kemarin Tahun Ini Kita Lebih Dekat Kepada Yesus Daripada Tahun Kemarin Harus Lebih Sungguh Sungguh Di Dalam Tuhan Dunia Telah Menawarkan Segala Kesibukannya Sebab Orang Menjadi Hamba Uang Menyembah Dewa Mamon Memberikan Hatinya Dikuasai Oleh Yang Namanya Mamon Oleh Karena Itu Hari ini Saudara Apa yang Dikerjakan Orang Semua Mencari Uang Siang Malam Meninggalkan Semua Bahkan Tuhan Ditinggalkan Karena Uang Kita Potok Uang Tapi Kita Lebih Potok Yesus Kristus Uang Tidak Bisa Menjamin Kita Hidup Terus Suatu Hari Pun Kita Akan Meninggal Tetapi Saudara Yesus Akan Menonton Kita Makan Apa Bangsa Israel 40 Tahun Dipelihara Tuhan Dengan Mana Turun Dari Surga Bagian Sepatu Tidak Rusak Mungkin Itu Tidak Zaman Sekarang Tetapi Kita Lihat Pemeliharaan Tuhan Kuasa Tuhan Yang Luar Biasa Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Natal Ini Tetapkan Hatimu Untuk Tetap Bersama Dengan Yesus Sang Raja Itu Kita Lihat Poin Yang Ketiga Tuhan Adalah Gembala Agung Kita Yang Memempen Kita Yang Menonton Kita Melalui Fermannya Dikatakan Ferman Itu Pelita Bagi Kakiku Terang Bagi Jalanku Kalau Hidup Kita Jalanan Gelap Mata Kita Tertutup Kita Mana Bisa Tahu Kita Melihat Jalannya Gelap Mana Bisa Tahu Kita Boto Terang Kita Boto Yang Namanya Pelita Itulah Ferman Di Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Bisa Melihat Mana Benar Mana Salah Supaya Kita Bisa Menentukan Yang Terbaik Puji Tuhan Kita Lihat Yohanan 10 Ayat 9 Sampai Dengan 15 Akulah Pintu Kata Yesus Barang Siapa Masuk Melalui Aku Ia Akan Selamat Dan Ia Akan Masuk Dan Keluar Dan Menemukan Padang Rumput Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Dan Membunuh Dan Membinasakan Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyai Dalam Segala Kelimpahan Kelimpahan Dalam Arti Kebaikan Sukacita Damai Sejatera Dan Berkat-berkat Yang Lainnya Bukan Hanya Materi Itu pun Termasuk Tapi Bukan Hanya Materi Segala Kelimpahan Kita Berbuat Baik Kita Mengasih Kita Permurah Hati Kita Ada Damai Ada Sukacita Ada Kebahagiaan Tentunya Tuhan Cukupkan Kita Juga Orang Punya Uang Belum Tentu Dia Bahagia Tapi Kalau Orang Bahagia Pasti Ada Cukup Pasti Ada Tuhan Perih Juga Supaya Dia Bisa Berbuat Baik Terus Kita Lihat Ayatnya Akulah Gembala Yang Baik Gembala Yang Baik Memberikan Nyawanya Bagi Domba Dombanya Sedangkan Seorang Upahan Yang Bukan Gembala Dan Yang Bukan Pemilik Domba Domba Itu Sendiri Ketika Melihat Serigala Datang Yang Meninggalkan Domba Domba Itu Lalu Lari Sehingga Serigala Menerkam Dan Mencerai Berikan Domba Domba Itu Ia Lari Karena Ia Seorang Upahan Dan Tidak Memperhatikan Domba Domba Itu Akulah Gembala Yang Baik Dan Aku Mengenal Domba Dombaku Dan Domba Dombaku Mengenal Aku Sama Seperti Bapak Mengenal Aku Dan Aku Mengenal Bapak Dan Aku Memberikan Nyawaku Bagi Domba Dombaku Itulah Yesus Lahir Saudara Dikatakan Oleh Yesaya Seorang Anak Telah Lahir Seorang Putra Telah Diberikan Kepada Kita Namanya Penasihat Acaib Bapak Yang Kekal Raja Damai Luar Biasa Saudara Yang Dikasih Tuhan Dia Gembala Kalau Saudara Mau Lihat Dalam Kitab Mika Kita Lihat Perikop Awal Mika Pasal 5 Ayat Yang Kedua Sampai Dengan Keempat Sebab Itu Ia akan Membiarkan Mereka Sampai Waktu Perempuan Yaitu Maria Yang Akan Melahirkan Telah Melahirkan Yesus Dari Roh Kudus Lalu Selebihnya Dari Saudara Saudar Itulah Anak Secara Daging Dari Yusuf Dan Maria Setelah Yesus Akan Kembali Kepada Orang Israel Yesus Kembali Kepada Allah Maka Ia Akan Bertindak Dan Akan Mengembalakan Mereka Dalam Kekuatan Tuhan Mengembalakan Dalam Kekuatan Tuhan Dalam Kemegahan Nama Tuhan Alanya Mereka Akan Tinggal Tetap Sebab Sekarang Ia Menjadi Besar Sampai Ke Ujung Bumi Itulah Yesus Haleluya Ia Akan Mengembalakan Umatnya Dengan Kemegan Dengan Kekuatan Kuasa Tuhan Nama Tuhan Haleluya Jangan Takut Saudara Seperti Dikatakan Dalam Masmur 23 Jamannya Daud Berkata Tuhan Tuhan Adalah Gembalaku Takkan Kekurangan Aku Ia Membarengkan Aku Di padang Rumput Hijau Dan Seterusnya Daud Sang Raja Dia Mengatakan Yesus Tuhan Sebagai Gembalanya Dan Kemudian Kita Lihat Nubuatan Dari Bethlehem Akan Lahir Bagit Allah Seorang Raja Yang Memerintah Israel Yang Selama Lamanya Dan Permulanya Sejak Perbakalah Sejak Daulukalah Dan Dia Akan Mengembalakan Umatnya Dengan Kekuatan Kuasa Daripada Tuhan Yang Maha Besar Saudara Itulah Tuhan Kita Yesus Apa Itu Semuanya Dikenapi Yesus Berkata Akulah Gembala Yang Baik Yang Memberikan Nyawanya Saudara Yang Dikasih Tuhan Inilah Berita Natal Terimalah Yesus Dia Akan Menonton Hidup Kita Saudara Engkau Jalan Yang Mungkin Hari Ini Berliku Menghadapi Persoalan Dan Perpersoalan Engkau Menanggung Sendiri Tetapi Ketika Percaya Yesus Tuhan Akan Menolong Kita Dia Akan Membuka Jalan Dia Akan Membopong Kita Tujuh Kali Kita Jatuh Tujuh Kali Kita Akan Dibangkitkan Kembali Dikendong Kembali Kita Punya Masa depan Kita Ada Di Tangan Dia Segala Sesuatu Dia Akan Menonton Kita Dikatakan Seperti Sekor Domba Ditonton Kepada Padang Rumput Untuk Apa Makanan Air Yang Tenang Untuk Apa Minum Bukankah Manusia Butuh Itu Saudara Berkata Oh Aku Sudah Orang Sakit Punya Uang Gak Bisa Makan Gak Bisa Minum Semua Gak Enak Walaupun Punya Uang Belum Tentu Bisa Makan Tetapi Kalau Tuhan Menonton Kita Bisa Makan Berarti Kita Juga Sehat Kita Juga Dicukupkan Kita Juga Suka Cita Banyak Orang Punya Uang Gak Bisa Makan Hatinya Sedih Susah Oleh Karena Itu Tuhan Memberi Kepada Kita Kebahagiaan Puji Tuhan Kita Lihat Yang Terakhir Poin Yang Keempat Apa Itu Nama Tuhan Kita Lihat Dulu Ferman Tuhan Mika Pasal 5 Ayat Yang Keempat Dan Dia Menjadi Damai Sejahtera Ini Ayat 5 Yang Keempat Maka Ia Akan Bertindak Dan Akan Menggembalakan Mereka Dalam Kekuatan Tuhan Dalam Kemegahan Nama Tuhan Allah Yesus Itulah Nama Tuhan Allah Yesus Itulah Nama Tuhan Allah Mereka Kekuatan Dan Dan Semua Lidah Mengaku Yesus Adalah Tuhan Bagi Kemulian Allah Bapak Di Surga Luar Biasa Saudara Yang Kasih Tuhan Rokudu Juga Memuliakan Nama Yesus Kenapa Kita Tidak Memuliakan Siapa Itu Yesus Nama Tuhan Allah Itu Yang Diberikan Kepada Yesus Untuk Menggembalakan Umatnya Dia Lai Di Bethlehem Dia Ada Sejak Burbakala Dia Menjadi Raja Seterus Selama Lamanya Dia Akan Mengembalakan Kita Dengan Kekuasaan Tuhan Itulah Yesus Berita Natal Ini Saudara Tidak Bisa Dianggap Remeh Ini Menentukan Masa Depan Kita Bukan Hanya Untuk Anak Cucu Kita Sampai Kekal Kita Lihat Dulu Firmat Tuhan Yohanes 5 Ayat 43 Karena Hari-hari Seperti Ini Banyak Peneta Orang-orang Mulai Merakukan Nama Yesus Dia Merubah Pake Nama Aneh-aneh Apa Kata Yohanes 5 43 Apa Kata Yesus Yesus Berkata Aku Datang Dalam Nama Bapakku Yesus Itu Nama Bapaknya Diberikan Kepada Yesus Semua Orang Harus Memuliakan Meninggikan Yesus Soalnya Percaya Bapak Harus Meninggikan Memuliakan Yesus Dan Kamu Tidak Menerima Aku Jikal Orang Lain Datang Atas Namanya Sendiri Kamu Akan Menerima Dia Saudara Mungkin Saudara Tidak Menerima Yesus Nama Itu Mungkin Ada Menerima Menerima Saudara Menerima Padahal Dikatakan Yesus Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Seorang Pun Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Tidak Satu Nama Pun Di Kolong Langit Ini Yang Olehnya Kita Bila Diselamatkan Kecuali Nama Yesus Kisah Rasul 4 12 Yohanes 14 6 Saudara Renungkan Firman Allah Ini Sekali Kita Percaya Jangan Menoleh Ke Belakang Jangan Meniru Orang Yang Sudah Goncang Ibannya Karena Kehilangan Kebenaran Itu Kita Lihat Dalam Kitab Yang Terakhir Yohanes 17 Ayat 12 Ketika Yesus Berdoa Sebelum Dia Disalibkan Dia Berdoa Kepada Bapaknya Dia Berkata Selama Aku Bersama Mereka Aku Memelihara Mereka Dalam Namamu Kata Yesus Kepada Bapaknya Yaitu Namamu Yang Telah Kau Berikan Kepadaku Itulah Yesus Kristus Aku Telah Menjaga Mereka Dan Tidak Ada Seorang Pun Dari Mereka Yang Binasa Selain Daripada Dia Yang Telah Ditentukan Untuk Binasa Supaya Kenapa Yang Tertulis Dalam Kitab Suci Yesus Nama Tertinggi Mintalah Dalam Nama Yesus Kata Yesus Mintalah Dalam Namaku Nama Bapak Itu Yesus Dari Dua Suku Kata Ye Dan Su Ye Itu Dari Asal Kata Yahweh Yahweh Atau Yehovah Oleh sebab itu Saudara Yahweh Bangsa Israel Tidak mengenal Horofidob Sehingga Dia berkata Yahweh 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 Yehovah Tinggal AEO nya Diputer-puter Disingkat Menjadi Yah Makanya Ada Haleluya Yah Yah Tuhan Ada juga Ye Yeskiel Ada juga Yo Y-H-O-H Yosua Sambah Saudara Oleh sebab itu Soalnya sebut Yesus Yosua Yesua Yesua Sambah Artinya Yahweh Curu selamat Dia yang Menyelamatkan Saudara Jangan lagi Bengong Dengan Ajaran yang Bengong Ini Semuanya Sudah benar Mari kita Bangkit berdiri Kita mau berdoa Yakin dengan Nama Yesus Dia Gembalakan Kita Dia akan Menonton Kita Dia akan Memberikan Kepada Kita Makanan Orang punya Uang Belum tentu Bisa makan Karena sakit Orang punya Uang Tidak bisa makan Belum tentu Bisa makan Karena hatinya Susah Kalau Tuhan Menonton Kita Berarti Ada Bahagia Ada Kesembuhan Ada Musisat Nama Yesus Minta Dalam Nama Yesus Usir Semua Penyakit Itu Usir Semua Persoalan Itu Haleluya Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Memerkati Setiap Kami Yang Ada Tempat Ini Biar Kejaban Natal Terjadi Dalam Hidup Kami Bethlehem Engkau Yang Lahir Engkau Sejak Purbakala Sudah Ada Engkau Sang Curu Selamat Engkau Adalah Gembalah Engkau Adalah Nama Allah Terima Kasih Tuhan Di Dalam Nama Yesus Haleluya Biar Kejaban Natal Terjadi Yang Sakit Dengan Nama Yesus Yang Susah Dengan Nama Yesus Yang Berdoa Dengan Nama Yesus Biar Ada Kemulian Kesembuhan Ada Kekuatan Kemenangan Amen Kita Pujikan Satu Pujian Penasehat Penasehat Ajar Allah Yang Berkasat Bapak Yang Kekal Raja Gambar Sambut Sambut Tidak Yesus Tuhan Juru Juru Selamat Dunia Berkasat Berkasat Ajar Pujian Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Tambah Sambut Lajar Lajar Yesus Tuhan Juru Selamat Dunia Sambut Gladiah Yesus Tuhan Juru Juru Selamat Dunia Sambut 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 Lajar Yesus Tuhan Juru Selamat Dunia Tuhan Mari kita berdoa siapaat Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia Dari amat Tuhan sampai kepada umat Tuhan Kira Tuhan kau memberkati mereka Supaya mereka menjadi berkat Dan hidup mereka berdampak Supaya dimana gereja mereka melayani Dibanding orang-orang yang takut akan Tuhan Dan tulus hatinya Kira-kira Tuhan untuk semua gereja Yang ada di seluruh dunia Supaya mereka bersatu rukun Dan tidak terpecah-pecah Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Bapak di surga Demikian gereja dimana kami Mengembalakannya Yaitu gereja blessing in the spirit Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga Kesahatan kami Biar segala Persembahan kami Segala pelayanan kami Semua aktivitas Mereka yang berjemaat Apa yang mereka lakukan Supaya berkenan kepada Tuhan Dan persembahan kau terima Sebagaimana Tuhan Persembahan Abel menjadi Dupa yang harum Di hadapan Tuhan Segala pekerjaan rumah tangga Kesehatan iman rohani mereka Sampai kepada anak cucu mereka Tuhan membalas Biar kebajikan kemuliaan Selalu menyertai mereka Mari dekatkan kedua tanganmu di dadang Untuk menerima berkat itu mudah Namun menjaga hati itu sukar Oleh sebab itu Firman Tuhan berkata Jaga latimu dengan penuh segala kewasbadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Jadilah berkat Dan terimalah berkat Rahmat adukerah dari alam Bapak di surga Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus Yang telah mati Bangkit naik surga Menyediakan rumah bagi kita Dan dia akan datang menjemput kita Dan akan mengakimi dunia Di dalam persekutuan dengan roh kudus Membuat hati kita berkobar-kobar Roh kita menyala-nyala Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan Yang kudus menghibur Menguatkan pemeliharaan Mengincafkan Dan membuat kita menjadi saksi Kristus Mulai hari ini sampai selama-lamanya Kita akhiri dengan doa Yang diacarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Sebeli kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Dalam orang yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Merry Christmas Kehidupan Natal Kita pujikan Pujian bersama Glory glory Glorie, glorie, aleluia Glorie, glorie, aleluia Glorie, glorie, aleluia Aleluia, puji-lui 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 Aleluia, puji-lui